Halo teman-teman, nama saya Iqbal, saya seorang machine learning spesialis dari Google Cloud. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai artificial intelligence dan machine learning atau yang lebih populer dengan nama EIML. Apa itu EIML? Jadi, AI sendiri adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan, yaitu kecerdasan yang diperlihatkan oleh mesin atau komputer. Sedangkan machine learning atau pembelajaran mesin adalah sebuah paradigma dari AI di mana kecerdasannya tidak ditulis langsung atau diharkot, melainkan dipelajari melalui data. Melalui pendekatan ini, EIML dapat menyelesaikan permasalahan yang sebelumnya sangat sulit untuk diatasi oleh tradisional AI. Seiring dengan berjalannya waktu dan bertambahnya jumlah data yang digunakan, performa dan sistem akan semakin membaik. Permasalahan bisnis apa saja yang dapat ditecahkan oleh EIML? Jadi, sebenarnya memang ada banyak sekali ya. Salah satu contohnya adalah misalkan memprediksi customer yang akan churn atau mendeteksi transaksi yang sifatnya fraud. Itu hanya sedikit dari lebih banyak lagi contoh-contoh aplikasi dari EIML. Perusahaan apa saja yang telah sukses mengimplementasikan EIML? Contoh yang terdekat mungkin ya Google sendiri ya. Mulai dari Google Search, rekomendasi video YouTube, ada auto-complete di Google Docs, dan juga spam filtering di Gmail. Bagaimana mengorganisasi data set yang akan digunakan untuk AI? Apabila kita memiliki sebuah scalable data pipeline yang kemudian juga terhubung ke sebuah data fairhouse yang menjadi single source of truth untuk data, itu akan memudahkan dan membuat performa dari sebuah ML model menjadi semakin baik. Apa hubungannya deep learning dengan EIML? Deep learning itu adalah sebuah model atau algoritma yang terinspirasi dari cara kerja sel syaraf di otak. Kelebihan deep learning dengan metode algoritma machine learning lainnya adalah dia memiliki kemampuan untuk secara otomatis mempelajari fitur atau representasi dari data dan juga bisa scalable dengan jumlah data yang semakin besar. Bagaimana EIML akan mengubah dunia di masa depan? Jadi di masa depan, aplikasi dari EIML ini akan semakin meluas dan semakin menyentuh banyak dari sendi kehidupan manusia. Mungkin sebagai contohnya akan ada self-driving cars atau real-time automatic language translation dan juga automatic drone yang digunakan untuk monitoring di situs add-on facility. Akankah EIML menurunkan demand dari software developer atau bahkan menggantikan manusia di masa depan? Mungkin lebih tepatnya bukan menurunkan atau menggantikan, tapi mengkomplement dari kerja dari developer itu sendiri. Karena kita tetap butuh intervensi dari manusia untuk menentukan objektif dari sistem yang akan dibuat dan juga integrasinya dengan sistem-sistem lainnya. Oleh karena itu, developer yang memiliki pengalaman mengembangkan sistem EIML seperti menggunakan Vertex AI di Google Cloud akan makin banyak dicari di masa depan. Apa itu Vertex AI? Jadi Vertex AI adalah sebuah platform dari Google Cloud yang digunakan untuk membangun machine learning software dari awal hingga akhir dimulai dari fase data preparation, model training, hingga surfing dan deployment di akhir. Saya seorang software developer, apakah saya harus jago EIML dahulu sebelum menggunakan Vertex AI? Jawabannya tidak. Karena Vertex AI didesain agar bisa digunakan oleh semua orang tidak peduli dengan level expertise EIML dari orang tersebut. Dimulai dari business user, software developer, hingga data scientist dapat menggunakan Vertex AI. Bagaimana cara memulai menggunakan Vertex AI? Jadi Vertex AI dapat digunakan dengan dua cara. Bisa melalui web UI atau secara programmatik dengan API atau SDK yang tersedia untuk bahasa pemprograman Python, Java, dan Node.js. Kali ini saya akan menemukan bagaimana menggunakan AutoML untuk memecahkan permasalahan customer change prediction di data telco. Pertama, kita masuk ke halaman dashboard dari Vertex AI. Di sini kita masuk ke halaman dataset dan kemudian kita akan pilih file CSV yang akan kita gunakan untuk melakukan training. Setelah file CSV tersebut di-upload ke Google Cloud Storage, halaman training untuk memulai trainingnya dengan menggunakan AutoML. Setelah trainingnya selesai, hasil modelnya akan muncul di halaman model berserta dengan hasil evaluasi dari performa model tersebut. Jika kita sudah puas dengan performa model tersebut, maka kita dapat mendeploy model tersebut dengan menjadi sebuah API Endpoint dengan mengklik tombol deploy. Bagaimana? Mudah bukan? Selamat mencoba! Selamat mencoba! Selamat mencoba! Selamat mencoba!